Intro Hari bahagia Kiki Saputri sudah ada di depan mata 28 Januari 2023 mendatang Komika yang dijuluki Ratu Roasting itu Akan melepas masa lajang Dan menerima pinangan sang kekasih yang bernama Muhammad Hairi Berbagai persiapan teknis menuju pelaminan pun telah rampung dilaksanakan Sementara itu acara pengajian dan siraman telah digelar kemarin Bertempat di sebuah gedung putih yang berlokasi di selatan ibu kota Di momen sakral jelang akad nikah itu Kiki yang tampil dengan gaya khasnya kemarin tampak anggun Dalam balutan pusana muslim berwarna biru Pun demikian dengan calon pengantin pria Hairi juga mengenakan baju dengan warna senada Dan tampak hushu memancatkan doa jelang pernikahannya dengan Kiki Saputri Lantas, seperti apa harunya prosesi pengajian dan siraman Kiki dan Hairi? Benarkah Kiki yang biasa menyebar tawa Tiba-tiba tak bisa menahan tangis di prosesi siraman dan pengajian Sebagai komika yang tengah naik daun Kiki Saputri sepertinya tak mau menggelar acara pernikahan biasa Untuk merayakan bersatunya cinta Pernikahan Kiki dan Hairi tergolong meriah Bahkan tak kalah mewah dengan pesta yang digelar selebriti papan atas di tanah air Pertama, Kiki dan Hairi memilih gedung yang menampung ribuan orang sebagai lokasi pernikahan Kedua, Kiki dan Hairi sepakat menggelar pernikahan dengan tiga tema Yakni adat Sunda, Padang, dan juga internasional Ketiga, hari bahagia Kiki dan Hairi kabarnya juga bertambur berlian Bahkan biayanya mencapai ratusan juta rupiah Kempat, Kiki dan Hairi menyebar seribu undangan lebih Mulai dari artis-artis besar hingga pejabat ternama di Indonesia Diprediksi akan datang Dan yang terakhir, Kiki akan mengenakan gaun spesial di hari pernikahannya Yakni gaun dengan tulisan lirik lagu Michael Jackson Lady in my life Tangis, haru, syukur, sekaligus bahagia Yang tercampur aduk tentu dirasakan Kiki dan keluarga Apalagi, terungkap di balik perencanaan yang begitu batang Rupanya dulu pada tahun 2019, Kiki pernah mengucap sebuah mimpi Ingin menikah di salah satu bolrom mewah di Jakarta Selatan Benar saja, ucapan adalah doa Kini dihimpikan jadi kenyataan Subban seribu undangan dan ada sederet nama pejabat akan hadir Itu 2019 Dan sekarang ketemu lagi sama Kometri Brata Kayak, kik inget ga dulu? Aku inget dan aku pernah ngomong Iya dan Allah terwujud lah Makanya, ya apa ya Salah satu yang bikin haru juga satunya itu Kayak ini yang aku impikan Kayak, ya artis besar ada disini Jadi ini souvenirnya Di saat yang bersamaan Sang ayah akan melepas satu-satunya putri Yang dikasihinya Hendak dipinang lelaki pilihan hatinya Tentu Mencuri kebahagiaan tersendiri yang tiada tara Hal Terima kasih telah menonton!